Hai semuanya jumpa lagi dengan saya disini pada pertemuan ketiga jadi disini kita akan coba menggunakan aplikasi Corel draw dan materi hari ini ini sekedar untuk pengenalan aplikasi Corel draw nah disini saya akan coba gunakan aplikasi Corel draw yang kita gunakan versinya bebas ya versi berapa saja jadi saya tidak mematok harus versi lama atau versi terbaru itu terserah kalian masing-masing nah disini kebetulan saya menggunakan Corel draw X5 Oke Corel draw X5 nah ini dia saya akan coba buka nah disini sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10 jadi mungkin ada beberapa Corel fitur-fitur di Corel draw X5 yang tidak support karena Corel draw X5 ini sebenarnya sudah cukup lama aplikasinya disini tampilan awal dari Corel draw X5 nah ini dia Oke jadi kalau misalnya kita ingin membuat lembar kerja baru nanti akan dihadapkan dengan nanti akan muncul tampilan seperti ini jadi nanti kita harus beri nama nama projectnya apa baru atur lembar kerjanya mau ukuran kertasnya mau A4 custom atau dan sebagainya bisa diatur di sini kemudian ini untuk atau ingin meng-custom sendiri ukuran lembar kerjanya juga bisa di sini diatur kemudian di sini seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kedua disini ada RGB dan CMYK jadi bisa diatur di sini nah di sini ini adalah resolusi-resolusi dari gambar yang akan kita olah bisa diatur di sini jadi semakin tinggi resolusinya semakin bagus kualitas gambarnya Oke kalau sudah diokikan saja saya pengaturnya tidak terlalu banyak jadi saya langsung oke kan harap bersabar nah disini dia yang saya bilang tadi karena saya menggunakan Windows 10 dan Corel draw yang saya gunakan adalah Corel draw X5 jadi mungkin ada beberapa fitur yang tidak terlalu maksimal di sini seperti menu yang yang di atas sini ah dia tidak terlihat ya tidak terlihat jadi ketika diarahkan saja terlihat tapi ini tidak akan mengganggu kinerja kita karena kita masih bisa mengarahkan Oke nah mengarahkan jadi menunya akan muncul ketika kita arahkan mouse ke arah menunya Oke nah jadi sekarang saya akan coba kenalkan di sini jadi nanti kalau untuk yang mau lebih lengkapnya nanti kalian boleh baca di buku cetak halaman ke-7 Oke saya menjelaskan satu persatu di sini ada namanya tool-tool ya ini tool toolbox oke toolbox yang di sebelah kiri dari layar ini adalah toolbox namanya nanti ini yang akan kita gunakan untuk meng-inputkan objek memasukkan garis dan sebagainya tulisan dan sebagainya Nah di sini yang bagian atas ini ada ini namanya adalah menu oke menu karena kita mau set export bisa di sini mau edit-edit gambarnya tampilan layarnya ukuran kertasnya mau dirubah lagi juga bisa disini nantinya Oke nah yang di sebelah sini ini namanya adalah ini untuk pengaturan warna dari sebuah objek yang akan nanti kita masukkan Oke mungkin kita akan coba langsung membuat desain sederhana dengan menggunakan CorelDRAWD nah yang pertama itu itu adalah mungkin kita coba unsur yang paling dasar dulu adalah garis jadi garis itu bisa dilihat di sini ini unsurnya ini toolbox untuk garis bisa dilihat di sini dan garis itu ada macam-macam dan dilihat di sini setiap toolbox itu biasanya ada yang ada titik hitam di sudut bawahnya nah ini kalau misalnya ada titik hitamnya di toolboxnya kalian bisa klik di sini nanti ada muncul tool tambahan lainnya jadi bisa dipilih nantinya sesuai dengan kebutuhan Nah kalau ini yang freehand freehand ini untuk membuat garis bebas Oke bebas selanjutnya kita coba yang tuh lain selanjutnya di sini kita coba two-point line two-point line ini untuk membuat garis lurus Oke garis lurus mau diagonal vertikal horizontal juga bisa di sini oke selanjutnya abezir bezer ini gunanya untuk membuat garis-garis lengkung sesuai dengan arah lengkungan yang ingin kita buat Oke cukup di klik saja nanti tinggal diarahkan kan tahan 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 kliknya tahan mouse-nya Oke lalu arahkan arah lengkungannya Oke selanjutnya adalah artistik media Oke artistik media ini di sini kita bisa memasukkan berbagai macam objek misalnya bisa dipilih di sini di sini juga bisa dipilih mau yang kategori apa kategori makanan juga bisa ini dia kita tinggal arahkan dia akan muncul di sini Oke selanjutnya ini ada lagi tool yang namanya pen kalau pen ini sama hampir sama dengan yang tadi two-point line jadi kita bisa menggambar garis lurus tanpa putus-putus Oke tanpa putus-putus kalau misalnya kita ingin menghentikan objeknya atau menghentikan garisnya cukup klik dua kali Oke jadi objeknya akan berhenti jadi enggak jadi objeknya akan terputus Nah selanjutnya di sini juga ada namanya bispiline jadi gini ini gunanya untuk membuat garis lengkung juga Oke kalau mau dihentikan cukup klik dua kali Oke nah itu dia yang selanjutnya adalah poliline Oke poliline ini hampir sama dengan pen Oke jadi kita bisa membuat banyak garis mungkin ada beberapa tool yang sama fungsinya cuma beda namanya saja jadi enggak usah bingung tergantung pilihan selera masing-masing mau yang mana yang mau dipakai kalau mau dihentikan cukup klik dua kali Oke selanjutnya Hai dan ini yang garis yang terakhir itu adalah 3.4 ya ini biasanya untuk membuat kurva sama ya gunanya seperti garis-garis lengkung tadi yang saya pernah yang saya sudah jelaskan sebelumnya Oke jadi cukup masukkan garis tinggal diarahkan saja lengkungannya mau arah kemana Oke seperti itu Hai Nah sekarang kita akan coba memasukkan objek bidang tadi udah garis sekarang bidang kalau bidang disini ada beberapa pilihan juga disini seperti disini retengal nah ini untuk buat persegi bisa persegi lebih panjang juga bisa tinggal diatur saja misalnya kalau ingin membuat persegi supaya lebih gampang tinggal tahan kontrol di keyboard nanti perseginya akan konsisten disini ukurannya akan sama antar sisinya nah ini dengan menggunakan kontrol tapi kalau kita tidak menggunakan kontrol kita bisa meng-custom sendiri ukuran panjang lebar dari bidangnya nah ini dia ya ini kalau pakai kontrol dia akan konsisten dengan sisinya sama semua tapi kalau tidak menggunakan kontrol-kontrol di keyboard maksudnya jadi ukuran bidangnya bisa kita custom sendiri Oke jadi mau bikin persegi panjang sebagainya juga bisa atau mau bikin persegi dengan menggunakan tombol kontrol nah disini selanjutnya coba buat lingkaran kalau lingkaran nih mau oval lingkaran juga bisa menggunakan tool ini selanjutnya membuat lingkaran nah lingkaran disini kita bisa menggunakan tool yang disini oke nah ini dia jadi mau buat oval lingkaran juga bisa disini nah kalau ingin membuat lingkaran yang sempurna kalian cukup tekan kontrol sama dengan persegi tadi jadi lingkarannya akan benar-benar sempurna disini tapi kalau tidak menggunakan tombol kontrol di keyboard lingkarannya akan menjadi bisa kita custom sendiri mau oval mau lingkaran cuma kita akan kesulitan kalau mau membuat lingkaran sempurna tanpa menggunakan kontrol di keyboard jadi kalau mau sempurna sama seperti yang persegi tadi tahan kontrol di keyboard lama-lama ya dia tahan lalu arahkan di lempar kerja lingkarannya dia akan konsisten disitu lingkarannya akan sempurna nah oke ya selanjutnya disini juga ada poligon poligon ini adalah bidang banyak sisi jadi kalian bisa atur sisinya mau segitiga mau segi empat mau segi lima juga bisa diatur di sini ya berbeda ya nah segi enam sesuai dengan kebutuhan selanjutnya disini ada objek-objek lain misalnya kita mau objek-objek yang sedikit berbeda kita bisa pilih di sini basic set nah disini mau jajar genjang tabung dan sebagainya ini bocat sesuai dengan kebutuhan jadi bisa dipilih nantinya kemudian ini untuk memasukkan tulisan tulisan jadi kalau misalnya memasukkan tulisan ini tips dari saya jangan masukin tulisan dengan cara seperti ini oke jangan seperti ini karena nanti akan terlihat garis putus-putus disini jadi untuk masukin tulisan cukup kalian klik yang teks ini tool teks ini jadi kalian cukup klik sekali saja di lempar kerja nanti akan muncul kursor disitu jadi tinggal petik tulisannya oke seperti itu diganti font dan sebagainya mungkin bisa disini merasa semuanya sudah tahu oke nah sekarang saya akan mencoba jelaskan cara membuat atau mengatur warna pada objek nah disini nah untuk mengatur objek warna bisa langsung menggunakan disini fitur warna yang ada di sebelah kanan layar ini oke ini dia misalnya mau pilih warna apa sesuai dengan kebutuhan bisa dipilih sesuai dengan selera kalau misalnya terlalu sedikit bisa dipilih selanjutnya apabila fitur warna ini tidak ada jadi kalian jangan bingung cukup kalian pilih disini di menu Windows Windows baru pilih disini kalau misalnya hilang ambil yang di default tinggal arahkan lagi arahkan ke sebelah kanan selanjutnya ada alternatif lain untuk memberikan warna kalian juga bisa menggunakan filter disini filter nah disini bisa dipilih jadi di filter ini warnanya lebih banyak pilihannya jadi mau pilih warna yang satu warna saja juga bisa atau mau yang yang gradien juga bisa gradien yang gradien ya jadi bisa diatur warnanya kenapa campuran warnanya ya ini reviewnya bisa dilihat disini ini gradien atau mau warna yang ada teksturnya juga bisa jadi nanti ini coba aja dipilih satu-satu nah disini ya ya Hai selanjutnya untuk mengatur garis dari suatu objek atau bidang Oke objek dari suatu objek garis tepinya misalnya garisnya kita mau atur warnanya atau tidak ingin memunculkan garisnya jadi cukup disini diatur disini toolnya adalah online-outline pen jadi gunanya untuk mengatur garis tepi dari suatu objek nah disini misalnya mau buat lebih tebal bisa diatur ketebalannya lebih tebal ya atau mau mengganti warnanya juga bisa disini online color diatur aja Oke ganti ya Nah selanjutnya juga bisa dipilih disini ah tanpa garis misalnya kita tidak mau objek itu memiliki garis jadi tinggal dipilih disini no online langsung jadi nggak ada garis tepinya mungkin hari ini sampai disini dulu pertemuan kita nah inilah dasar-dasar pengenalan dari aplikasi CorelDRAW nah jadi nanti saya akan berikan tugas di aplikasi modoh jadi jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!